Halo guys, Assalamualaikum Pulang kerja kali ini aku kelihatan gagah teman-teman Soalnya sambil menyangking panggangan ikan Dan setelah masuk rumah tahu-tahu ada bahan-bahan Yang cemepak berkeliaran Di atas meja bukan di atas awan Dan langsung aja biar gak kelamaan Tahunya diremet-remet menggunakan tangan Yang dilapisi plastik bukan intan berlian Kemudian jagung ditambahkan Diiris-iris ya jangan gelundungan Selanjutnya wortel teman-teman Dipotong-potong kecil-kecil Menggunakan peretan Lalu setelah semuanya terselesaikan Pindah posisi ketelenan Keluarkan bawang putih dari genggaman Iris kecil-kecil biar gak kebesaran Kemudian dicacah dan kalau udah selesai dipinggirkan Selanjutnya daun bawang teman-teman Yang sedari tadi udah menunggu antrian Diiris-iris juga jangan dibiarkan Lanjut pindah ke wajan Lubin dimasukkan Oseng-oseng dan ratakan Sampai bentuknya berubah menjadi cairan Lalu potongan bawang putih dimasukkan Ku persingkat aja video ngaduk-ngaduknya biar gak kelamaan Setelah itu jangan lupa pecahkan telur di tangan Diceplok dan dicemplungkan Dioseng-oseng dan disatukan Setelah itu tak lama kemudian Masukkan tahu remet serombongan Langsung semua ya Tapi mangkuknya jangan Soalnya nanti rasanya akan melotak teman-teman Lalu aduk-aduk dan ratakan Setelah dirasa semua bahan udah menyesuaikan keadaan Potongan daun bawang dimasukkan Aduk-aduk sebentar jangan kelamaan Tambahkan juga lada tidur gak usah dibangunkan Saos tiram sak cerit aja gak usah kebanyakan Dan biar gak terjadi kesalahpahaman Beri micin penyedap rasa gula sesuai perkiraan Supaya rasanya gurih dan enak tenan Selanjutnya setelah dibolak-balikan Angkat wajan lalu isinya pindahkan Kulit lumpia disiapkan Lanjut diisi dengan adonan Takarannya sendok makan Jangan pake sekop ya teman-teman Setelah itu dilipet-lipet gak usah pake setrikaan Lalu dilem menggunakan tepung terigu yang udah dihancarkan Jangan pake lem alteco atau lem setan Nanti malah susah dimakan dan gak usah dibayangkan Nah kalau udah seperti ini baru digulung ya teman-teman Pelan-pelan aja tapi gak usah pake perasaan Nanti malah baper dan jadi kebiasaan Dan ujung-ujungnya malah ketahuan Oke teman-teman seperti inilah bentuk penampakan Ini belum selesai ya masih ada tahap penggorengan Yang saat ini juga harus dilaksanakan Maka dari itu langsung siapkan wajah Minyak gorengnya menyesuaikan gak usah ugal-ugalan Setelah minyak panas langsung masukkan Pelang-pelung-pelang-pelung ngebut teman-teman Biar cepet selesai dan bisa dimakan Jangan lupa dibolak-balikan Setelah warnanya coklat kekuningan Pertanda bahwa udah mateng ya teman-teman Segera diangkat dan dipindahkan ke pangkuan Nah kini tiba waktunya buat ijib-ijib teman-teman Terlebih dulu kudulit-dulitkan Kedalam saus sebelum akhirnya aku makan Dan ini namanya lumpia tahu sayuran Simple dan rekomendasi banget teman-teman Dan gak susah juga buat cari bahan Oke kali ini aku dadanya di pertengahan Karena malam harinya aku akan melanjutkan Untuk menonton pertandingan Bola volley yang di desaku diadakan Karena istriku gak ikut jadi aku cuma berduaan Singkat cerita tau-tau aku udah sampai tempat tujuan Suasananya rame banget teman-teman Soalnya udah dimulai juga pertandingan Walaupun ini cuma turnamen volley lokalan Tapi mendinglah ada hiburan Dengan cepat anakku langsung naik mobil-mobilan Jadi tujuanku kesini cuma ngomong teman-teman Gak asli nonton pertandingan Karena aku babar plus gak mudeng soal perhitungan Taunya cuma jajan dan makanan Jadi ya nontonnya cuma ikut-ikutan Lanjut setelah disini kurang lebih sekitar satu jaman Aku ajak anakku pulang karena takut kemalaman Dan juga karena kasihan Istriku di rumah sendirian Oke teman-teman kurasa cukup sekian Terima kasih dan silahkan dengarkan Terima kasih dan silahkan Terima kasih dan silahkan